Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe Film Aquaman sudah tayang di bioskop dan membawa perubahan besar terhadap film-film DC Film Aquaman bisa dibilang berhasil membuat para penontonnya puas dengan membawa kita ke dunia Atlantis yang belum pernah kita lihat sebelumnya Juga membawa kita mengenal berbagai cerita masa lalu Atlantis dan ketujuh kerajaan di dalam lautan Film Aquaman memiliki satu mid credit scene yang memberikan petunjuk tentang kelanjutan dari cerita karakter ini Dan kali ini kita akan membahas ending dan post credit scene dari film Aquaman Untuk itu, spoiler warning buat kamu yang belum nonton film Aquaman Tutup video ini sekarang juga dan nonton dulu filmnya supaya kamu gak kena bocoran ceritanya Nah buat kamu yang bertahan, mari kita bahas topik kita kali ini Film Aquaman menceritakan tentang bagaimana Arthur dan Myra Mencoba mencegah perang yang akan terjadi antara lautan dan daratan Berawal dari backstory, Arthur yang lahir dari cinta terlarang Queen Atlana Yang lari dari pernikahannya yang sudah diarrange dengan King Orphax Atlana lalu terdampar dan diselamatkan oleh penjaga mercusuar Tom Curie Yang lalu keduanya jatuh cinta dan melahirkan Arthur Namun sayangnya pasukan Atlantis masih terus mengejar Atlana karena lari dari pernikahannya Atlana lalu terpaksa harus kembali ke Atlantis dan melanjutkan pernikahannya dengan Orphax Agar Arthur dan Tom tidak diburu oleh para pasukan Atlantian Atlana lalu melahirkan anak keduanya bersama Orphax bernama Orm Bertahun kemudian Atlantis mengetahui tentang Arthur, buah cinta terlarang Atlana Orphax selalu membunuh Atlana dengan membuangnya ke kaum trans yang buas Di sisi lain, Arthur dilatih oleh Fulco yang diperintahkan oleh Atlana Agar Arthur bisa merebut tahta kerajaan Atlantis suatu hari nanti Atlana percaya Arthur bisa menyatukan daratan dan lautan Orm yang sudah menjadi Raja Atlantis mencoba menggalang dukungan dari kerajaan lainnya untuk menyerang daratan Dan juga ingin mendapatkan gelar Ocean Master Arthur atas dorongan Mira dan Fulco berencana untuk mencari Trisula King Atlan Agar bisa menyatukan tujuh kerajaan dan menggulingkan Orm sebagai raja Namun Orm mengetahui kedatangan Arthur ke Atlantis Lalu menahannya dan memancing Arthur untuk menantang Orm dalam sebuah duel Di dalam duel antara Orm dan Arthur, Arthur mengalami kekelahan dan Trisula milik ibunya patah Orm yang berniat menghajar Arthur sampai mati lalu diselamatkan oleh Mira Mira dan Arthur lalu lari dari Atlantis dan melanjutkan mencari Trisula Atlan seperti rencana awal Dan ternyata Trisula Atlan tersimpan di tengah kerajaan kaum trans Dan disinilah Arthur dan Mira menemukan sebuah tempat tersembunyi Dan menemui Queen Atlana disana yang ternyata masih hidup Arthur lalu berhasil mendapatkan Trisulanya lalu menghampiri Orm yang tengah berperang dengan kerajaan Rhaen Dan duel antara Arthur dan Orm kembali terjadi namun kali ini dengan Trisula King Atlan Arthur mampu mengalahkan Orm Juga Atlana tiba-tiba muncul di tengah pertempuran dan meminta Orm untuk menyerah Lalu Arthur pun menjadi raja karena memegang Trisula Atlan Juga karena berhasil mengalahkan Orm dalam duelnya Di sisi lain, di awal film Aquaman menghentikan sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh David Hyde dan ayahnya Arthur lalu mengalahkan ayah David dan saat kapal selam mulai tenggelam Ayah David terjebak dan Arthur malah meninggalkannya mati Dengan alasan dia lebih sadis membunuh orang-orang yang tidak bersalah Hal ini berbuah nendam bagi David Secara diam-diam David bekerja untuk Orm untuk melakukan pekerjaan kotornya Termasuk untuk mengelabui King Nereus agar mau berpihak kepada Orm David lalu dipersenjatai oleh Orm dengan senjata Atlantis yang diubahnya menjadi kostum hitam Dengan helm besar yang mampu menembakkan cairan panas dari matanya Yaitu kostum Black Manta David dengan kostum Black Manta lalu menyerang Arthur dan Mira yang tengah mencari Trisula Atlan di Itali Pertarungan berangsung sengit hingga Arthur berhasil mengalahkan Black Manta yang jatuh ke lautan dengan keadaan helmnya yang pecah Di post credit scene, seorang peneliti bernama Dr. Stephen Sheen yang selama hidupnya meneliti tentang bukti-bukti keberadaan kaum Atlantis dan kota Atlantis Menemukan David di tengah laut dan diselamatkannya Dr. Sheen lalu membongkar kostum Black Manta David dan mengetahui bahwa itu adalah teknologi Atlantis Dia lalu bertanya tentang Atlantis kepada David Lalu David melemparkan pisaunya ke dinding dengan gambar korang tentang Aquaman di sana Karakter Stephen Sheen sendiri adalah karakter yang baru diperkenalkan di tahun 2011 di komik Aquaman volume 7 issue 2 Di dalam komik, dia adalah orang yang membantu Aquaman untuk mengontrol kekuatannya dan juga sangat terobsesi dengan keberadaan kerajaan Atlantis Di film, cerita karakter ini sedikit diganti di mana dia tidak sama sekali mengenal Arthur Curie sebagai Aquaman Dan disini justru sepertinya dia akan membantu Black Manta untuk memburu Aquaman juga sesuai dengan obsesinya untuk mengetahui lokasi Atlantis Di film berikutnya, memang sudah dikonfirmasi bahwa Black Manta akan menjadi vilain utama dari Aquaman Urusan dendam Black Manta kepada Aquaman jelas sebelum berakhir Dia masih sangat menyalahkan Aquaman atas kematian ayahnya Dan Aquaman sendiri memang menyadari bahwa dia harusnya menyelamakan ayah David saat itu Namun kini, Aquaman harus berhadapan dengan monster yang dia buat semakin buas karena dendam kepadanya Kini, Aquaman dengan Trisula yang powerful yang juga sudah menduduki etat-atat Atlantis Tentu memerlukan tantangan baru dan vilain yang setara kekuatannya dengan yang dia miliki saat ini Dan Black Manta mungkin akan lebih menjadi buas lagi dengan bantuan dari Dr. Shin Dan mungkin sedikit bantuan dari King Orm yang kini dipenjara di Atlantis Sepertinya masih ada orang-orang Atlantis yang loyal kepada Orm Yang akan membantunya menyuplai teknologi Atlantis kepada Black Manta nantinya Sehingga pertarungan akan menjadi seru antara Black Manta dan Arthur Dan sepertinya juga akan ada vilain lainnya akan membantu Black Manta nanti di filmnya Silahkan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya pendapat tentang film ini Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk topik-topik menarik lainnya Follow juga Instagram kami ya, breakdown.universe So, sampai ketemu di video selanjutnya Gue Rian pamit, keep exploring the universe Sub indo by broth3rmax